Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara menghilangkan pembangunan website atau produk website plus marketing di GodDaddy. Untuk menghilangkan pembangunan website Anda di GodDaddy, terlebih dahulu Anda perlu klik profil Anda di sini. Kemudian, pilih Renewal dan Billing. Setelah itu, di sini, Anda dapat melihat website plus marketing standard atau website builder terdapat di subscribe Anda. Anda dapat menghilangkan ini dengan klik Setelah Anda menghilangkan website plus marketing atau website builder Anda, Pilihkan untuk menghilangkan pembangunan auto-renewal. Kemudian, Anda dapat menghilangkan pembangunan atau menghilangkan produk Anda. Anda dapat menghilangkan produk Anda jika Anda ingin. Jika produk Anda terlihat, Anda dapat menghilangkan pembangunan website Anda di sini. Dan Anda dapat menghilangkan ini. Kemudian, kita dapat menghilangkan dan klik send email. Kemudian, Anda dapat menghilangkan pembangunan Anda. Kemudian, di dalam pembangunan Anda, akan terlihat. Konfirmasi terlihat seperti ini. Kemudian, Anda dapat menghilangkan. Ya, saya ingin menghilangkan. Di sini, Anda dapat menghilangkan produk Anda. Dengan menghilangkan produk ini, bahagian bawah Anda akan menghilangkan. Oke, kemudian Anda dapat menghilangkan. Terima kasih. Sekarang, itu saja. bagaimana Anda dapat menghilangkan website builder di GodDaddy. Saya harap ini terlihat untuk Anda. terima kasih. 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 Terima kasih.